Intro Duka kembali menghampiri bangsa Indonesia dan dunia kemaritiman. Kapal selam KRI Nanggala 402 hilang kontak dan dinyatakan tenggelam di Laut Utara Bali. Bagian kapal ditemukan terbelah tiga di kedalaman 838 meter dari permukaan laut. 53 awak kapal di dalam KRI Nanggala 402 menjadi patriot yang kini melakukan patroli abadi. Sebelum insiden KRI Nanggala 402, sempat terjadi beberapa kecelakaan yang melibatkan kapal selam di berbagai negara. Kapal Kurs atau K-141 Kurs merupakan kapal selam rudal jelajah kelas Oscar II buatan Rusia. Pada Desember 1994, Kurs menjadi salah satu dari 30 kapal yang ambil bagian dalam latihan Summer X yang ditugaskan Angkatan Laut Rusia. Pada 12 Agustus tahun 2000, Kurs tenggelam di Lautan Barents. Kurs mengalami ledakan saat bersiap menembakkan torpedo tiruan selama latihan. Kebocoran High Stasper Oxide HTP dari salah satu torpedo tipe 65 diakini menyebabkan ledakan tersebut. Kapal ini membawa 118 orang, masih ada 23 orang yang tertahan di kompartemen ke-9 ketika kapal selam menghantam dasar laut. Sayangnya, mereka kemudian meninggal karena kekurangan oksigen. Pada 10 April 1963, kapal selam bertenaga nuklir USS Tracer atau SSN 593 hilang kontak dan dinyatakan tenggelam. 129 anggota awak kapal dan warga sipil di Tracer gugur. Hal ini menjadi catatan korban meninggal terbanyak akibat kapal selam yang tenggelam dalam sejarah. Beberapa menit sebelum tenggelam, Tracer sempat mengirimkan sinyal adanya gangguan kecil ke kapal Skylar. Kapal selam tersebut berada di kedalaman sekitar 1.300 kaki pada saat kecelakaan terjadi. Masalah di bagian pipa yang mengekibatkan hilangnya daya identifikasi sebagai penyebab utama kecelakaan. HMS Thesis atau N25 adalah kapal selam kelas T Grup 1 yang dibangun oleh galangan kapal Kamel Laird. Kapal selam ini melakukan uji coba selam di Teluk Liverpool. Namun, masuknya air yang membanjiri tabung torpedo dan bagian haluan menyebabkan kapal selam karam sampai kedalaman 150 kaki. Gisiden ini merenggut 99 nyawa dari 103 awak kapal. HMS Thesis diperbaiki dan ditugaskan kembali ke Angkatan Laut Kerajaan sebagai HMS Thunderbolt. Tetapi dihancurkan oleh korvet Italia Cicogna pada Maret 1943. Awak kapal segera melepaskan pelompong dan meluncurkan suar bantuan. Kapal ini sempat mengapung selama beberapa jam. Tetapi hanya 4 awak yang berhasil selamat. Pemirsa, itulah tadi sejumlah insiden kapal selam yang pernah terjadi di beberapa belahan dunia. Kapal induk merupakan salah satu tempat paling berbahaya di dunia. Bagaimana tidak, kegiatan serta kesibukan di atas kapal diatur sedemikian rupa di atas papan strategi. Selain itu, tugas para awak kapal dibedakan berdasarkan warna pakaian yang digunakan. Awak kapal yang menggunakan pakaian berwarna kuning memegang posisi tertinggi di lantasan pacu kapal induk. Mereka bertugas sebagai plan director, sedangkan awak kapal dengan pakaian warna biru merupakan asisten awak kapal berbaju kuning. Awak kapal yang paling banyak terlihat adalah awak yang menggunakan pakaian berwarna hijau. Mereka bertugas di dek landasan kapal induk. Salah satu tugasnya adalah menyiapkan slingshoot dan ketapel. Dan awak kapal berpakaian putih bertugas terhadap quality control, troubleshooting, serta sebagai pelayanan medis. Awak kapal berpakaian merah memiliki tugas yang cukup berat. Sebab mereka harus berhadapan dengan sang jago merah seperti mengatur handling boom dan rudal. Sementara itu awak kapal yang menggunakan pakaian ungu memiliki tugas untuk mengisi bahan bakar pesawat yang berada di lantasan pacu. Sedangkan kapten pesawat tempur mengenakan pakaian berwarna coklat. Tidak hanya warna pakaian para awak kapal, kapal induk juga memiliki bentuk lantasan yang menarik. Sebab terdapat sudut derajat pada lantasan, ternyata hal ini bertujuan untuk memudahkan pesawat ketika akan mendarat. Selain itu landasan yang lebih luas dapat memudahkan pesawat untuk terbang kembali jika pesawat tidak berhasil mendarat. Dan mendarat di kapal induk bukanlah hal yang mudah. Bukan tanpa sebab ketika akan mendarat, pesawat justru menambah kecepatan bukan mengurangi kecepatan. Karena jika pengait pesawat tidak berhasil terkait pada tali sling penahan yang tersedia di landasan, pesawat harus kembali terbang. Pada saat proses pesawat take off, terdapat ketapel pelontar untuk memudahkan pesawat lepas landas. Proses ini diawasi oleh petugas Bubble, mereka bertanggung jawab untuk memastikan secara visual pesawat jet benar-benar tersangkut pada ketapel pelontar. Selain itu mereka juga bertugas untuk mengawasi proses tersangkutnya pesawat pada sling alat bantu rem ketika pesawat akan mendarat. Membicarakan kapal induk tentu tidak terlepas dari aktivitas di dek kapal. Segala aktivitas akan diawasi oleh control tower yang biasa disebut dengan island. Pada bagian ini terdapat kurang lebih 14 radar berbeda dengan fungsi yang berbeda pula. Seperti untuk flag control, pertahanan udara, dan pertahanan bawah laut serta radar untuk menentukan target rudal. Selain itu biasanya identitas kapal induk juga terletak pada tower tersebut. Pada bagian kapal terdapat salah satu bagian yang paling penting yaitu parkiran pesawat. Parkiran ini terletak di bawah dek kapal induk dan kemudian akan dipindahkan menggunakan elevator. Elevator tersebut biasanya berada di bagian tengah kapal induk sehingga dapat memudahkan mobilisasi bom di dek. Itulah sederet rahasia kapal induk yang jarang orang ketahui. Palung Mariana merupakan palung paling dalam yang terletak di dasar laut dengan lokasi terdalamnya berada di kerak bumi. Palung adalah jurang yang ada di dasar laut. Palung merupakan depresi topografi sempit yang merupakan bagian paling dalam dari lantai samudera. Ini dia pembahasan lebih lanjut tentang ekspedisi Palung Mariana dan penyelaman 11 km kedalaman laut. Palung Mariana adalah palung terdalam yang berhasil ditemukan oleh manusia. Lokasi Palung Mariana terletak di dasar barat samudera pasifik sebelah timur kepulauan Mariana. Titik terdalam Palung Mariana mencapai 10.911 meter atau setara dengan 35.798 kaki. Pertama kali diteliti pada tahun 1960 oleh Angkatan Laut Challengers 2. Kemudian ekspedisi yang kedua terjadi pada tahun 2009 berjudul Nirus. Ekspedisi kedua dilakukan dengan robot selam yang dikontrol dari permukaan air. Ekspedisi ketiga sekaligus yang paling terkenal karena dilakukan oleh James Cameron, seorang sutradara dari film Titanic dan Avatar. Ekspedisinya dilakukan pada tahun 2012. Ia menyelam dengan menggunakan kapal selam berbentuk kapsul dan menyelam secara vertikal. James Cameron membutuhkan waktu 2 jam hingga sampai pada titik terdalam di Palung Mariana. Di dalam kapal itu juga memiliki lengan robotik untuk mengambil batu dan tanah dan seorang tim peneliti bekerja bersama dengan sutradara itu untuk mengidentifikasi spesies baru. Dia mengatakan bahwa sains merupakan tujuan dari misinya. Jika sukses, ekspedisi yang bernilai jutaan dolar ini dibiayai sendiri bersama Rolex dan National Geographic. James Cameron merupakan manusia pertama yang menyelam di laut dalam selama setengah abad terakhir. Don Walsh, mantan letnan marinir Amerika Serikat membuat penyelaman bersejarah. Don Walsh yang saat itu berusia 80 tahun bergabung bersama Cameron dan tim tekniknya dalam misi penyelaman ini. Cameron mengatakan bahwa permukaan di Palung Mariana mirip dengan permukaan di bulan. Tak satupun hewan berukuran lebih besar dari 1 inci yang ditemukannya saat berada di kedalaman. 11 kilometer melainkan hanya mikroorganisme dan makhluk kecil yang hidup termasuk krustesi dan ampipoda. Pada saat bereksplorasi, James terpaksa harus berhenti karena terjadi kerusakan pada sistem hidroliknya. Sehingga membuat James tidak mengumpulkan seluruh sampel dari laut itu. Di samping itu, James tetap menilai perjalanannya sukses besar dan menyebut perjalanannya sebagai awal dari serangkaian petualangan yang membuka misteri Palung Mariana. Jurang lautan yang lebih luas dari Green Canyon di Arizona, lebih tinggi dari Gunung Everest. Untuk naik ke permukaan kapal milik James harus melepaskan pemberat yang berada di ujung bawah kapal. Sehingga dengan mudah, kapal selam James meluncur naik ke permukaan dan dibantu juga dengan mesin pendorong berupa baling-baling kapal pada umumnya. Berkat pengalamannya, James merupakan orang terakhir yang berhasil masuk ke jurang terdalam bumi yaitu Palung Mariana. Pemirsa, itulah ekspedisi Palung Mariana dengan penyelaman sejauh 11 km di dasar laut. Siapa sangka profesi sebagai seorang asisten rumah tangga di negara-negara maju digaji dengan upah yang begitu fantastis. Ya, setiap tahunnya mereka bahkan mampu meraih penghasilan hingga ratusan juta rupiah yang bahkan lebih besar dari karyawan pada umumnya di Indonesia. Dan inilah sederet negara dengan gaji asisten rumah tangga paling tinggi di dunia. Sebagai salah satu negara sejahtera di dunia, Perancis menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh orang-orang dari berbagai negara termasuk Indonesia. Untuk mencari peruntungan hidup di antara sejumlah pekerjaan yang tersedia, asisten rumah tangga seperti pengasuh anak atau au pair merupakan posisi yang cukup diminati. Bagaimana tidak, di negeri yang terkenal dengan fashion dan keindahan kotanya yang romantis ini, seorang asisten rumah tangga digaji hingga 400 juta rupiah per tahun atau sekitar 33 juta rupiah setiap bulannya. Gaji fantastis asisten rumah tangga di Perancis dikarenakan para penduduk di sana memiliki kebiasaan yang menginginkan segala hal serba simpel dan selesai dengan cepat. Lantas, seperti apa tingkat kesulitan menjadi seorang au pair di negara Perancis? Serupa dengan Perancis, Kanada juga menjadi tempat di mana banyak warga negara Indonesia mengadu nasibnya. Dikenal sebagai negara ketiga terbesar yang memiliki cadangan minyak di dunia, pendapatan bersih pekerja di sana dapat mencapai 29.365 USD atau sekitar 411 juta rupiah setiap tahunnya. Dan untuk pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di Kanada, seseorang akan dibayar hingga 26.500 USD atau sekitar 350 juta rupiah per tahunnya. Itu artinya mereka mendapat gaji setiap bulan mencapai 29,1 juta rupiah. Amerika Serikat juga masuk ke deretan negara yang berani membayar mahal pekerjaan sebagai asisten rumah tangga. Pasalnya, sebagai negara besar dengan mobilitas yang sangat tinggi, jasa asisten rumah tangga merupakan hal yang sangat dicari dan dibutuhkan di sana. Untuk itulah, seorang asisten rumah tangga di Amerika Serikat mendapat bayaran 462 juta rupiah per tahun atau sekitar 38,5 juta rupiah per bulannya. Namun, lagi-lagi dibalik angka gaji yang fantastis, biaya kehidupan di Amerika Serikat pun terbilang sangat tinggi. Karena itulah, para pekerja di negeri adidaya itu dibayar sekitar 11 USD atau 156 ribu rupiah per jamnya. Selanjutnya, ada Korea Selatan yang juga merupakan negara yang membayar para asisten rumah tangga dengan gaji yang sangat besar. Namun, tidak sebarang orang dapat mengambil pekerjaan ini. Pasalnya, Korea Selatan dikenal sebagai negara yang menuntut adanya kesempurnaan, bahkan untuk mengurus rumah sekalipun. Hanya orang-orang yang benar-benar ahli dan cekatan yang sanggup pekerja di bawah tekanan. Tak heran jika seorang asisten rumah tangga profesional akan mendapat bayaran sekitar 22 ribu USD atau sekitar 300 juta rupiah per tahun atau sekitar 25 juta rupiah per bulan. Di balik fantastisnya, nilai gaji seorang asisten rumah tangga di Korea Selatan selaras pula dengan biaya kebutuhan hidupnya yang tinggi. Setelah beralih ke negara Asia, Korea Selatan, negara selanjutnya dengan gaji asisten rumah tangga terbesar adalah Italia. Di mana pekerjaan tersebut dapat mencapai 230 juta rupiah per tahun atau sekitar 19 juta rupiah setiap bulannya. Yang mendasari mengapa bayaran seorang asisten rumah tangga di Italia begitu fantastis adalah kebiasaan masyarakatnya sendiri. Pasalnya, sebagian besar penduduk di sana sibuk bekerja setiap hari sehingga tidak memiliki waktu untuk membersihkan rumah mereka. Hal itulah yang membuat pekerjaan sebagai asisten rumah tangga begitu dihargai di Italia. Di luar negeri, khususnya di negara-negara maju memang dikenal berani membayar para pekerjanya dalam berbagai profesi dengan gaji yang tinggi. Wisata, khususnya di daerah pesisir pantai, tak selalu identik dengan sesuatu yang santai. Contohnya saja para penggemar wisata atau olahraga bahari yang umumnya terbiasa dengan hal ekstrim dan menantang. Menantang dan hanya untuk mereka yang bernyali tinggi menjadi gambaran dari Jeto Fator, gendaraan olahraga air yang tengah digemari para wisatawan penggiat kegiatan ekstrim. Jeto Fator sendiri merupakan penemuan canggih, mirip seperti jet ski, flyboard, atau cable surf. Bedanya, inovasi satu ini akan memberikan pengalaman yang menegangkan. Hadir dalam bentuk mirip sepeda motor lengkap dengan tuas pengendali, Jeto Fator dapat melaju dengan kecepatan tinggi sambil melakukan trik-trik yang spektakuler. Gendaraan ini sanggup membawa penumpang yang melesat di atas ketinggian 10 meter dengan kecepatan hingga 40 km per jam. Tak hanya dapat digunakan untuk melakukan berbagai atraksi seperti salto, berputar, dan menukik tajam. Penumpang Jeto Fator juga bisa menikmati pemandangan bawah laut dengan menyelam ke bawah permukaan air. Meski semakin populer di kalangan pecinta kegiatan ekstrim, Jeto Fator masih cukup sulit untuk dinikmati sebagai objek wisata, khususnya di Indonesia. Sebab kendaraan air canggih ini ditawarkan dengan harga tak murah, yakni dibanderol sekitar 7.000 USD atau sekitar 90 juta rupiah. Selanjutnya, beralih ke Jet Surf, wahana air yang juga tak kalah memberikan sensasi pengalaman wisata mendebarkan. Yang membedakan Jet Surf dengan surfing pada umumnya adalah menggunakan papan seluncur dengan mesin bermotor yang melekat pada bagian belakangnya. Sesuai dengan namanya, Jet Surf dilengkapi mesin jet yang dapat memberikan daya dorong sehingga penggunanya dapat meluncur di atas permukaan laut tanpa harus menunggu dorongan ombak. Sama seperti olahraga surfing, pengguna Jet Surf harus berdiri menciptakan keseimbangan untuk mengendalikannya. Namun bedanya, alat ini mampu menembus kecepatan maksimal hingga 51 km per jam. Entah hanya sekedar sebagai wahana wisata, Jet Surf juga digelar dalam level kejuaraan dunia. Selain ombak, turnamen Jet Surf ini tentunya memiliki banyak kerintangan, yakni gelombang air yang mengganggu sambil melewati blok-blok yang dipasang dalam lintasan.